Sidang Perdana Ferdisambo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J akan digelar di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober besok. Diketahui dalam sidang itu nantinya terdapat 4 orang jaksa penuntut umum atau JPU termasuk Doni M. Sadi. Lantas siapa sosok Doni M. Sadi? Dikutip dari tribunews.com, selain Doni ada 3 jaksa lagi yang akan menyidangkan kasus Ferdisambo, diantaranya Rudy Irmawan, Sugeng Hariari, dan Fajar. Doni sendiri memiliki nama lengkap Doni Mahindra Sadi. Ia merupakan satu di antara jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini Doni menjabat sebagai kepala subseksi penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Pria yang berusia 34 tahun ini diangkat menjadi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada Maret 2014 lalu. Selama karirnya di Kejaksaan, Doni pernah menangani kasus berita bohong atau hoax yang menyeret aktivis sosial Ratna Sarumpait. Dalam kasus ini Ratna Sarumpait difonis 2 tahun penjara. Hal ini karena hakim menilai kebohongan yang Ratna Sarumpait buat. Terbukti menimbulkan keonaran. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan hakim yakni 6 tahun penjara. Selain itu Doni juga pernah ikut menangani kasus trio ikan asin yang menyeret Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rai Utami. Kemudian kasus sedugaan pembunuhan di luar proses hukum terhadap 4 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Terkait kekayaannya, Doni memiliki harta sebesar 200 juta rupiah. Hal ini tercantum di situs elhkpn.kpk.go.id Sebagai informasi dalam Sidang Perdana Ferdisambo besok, ada 3 hakim. Di antaranya Wahyu Iman Santoso, Morgan Siman Juntak, dan Alimin Ribut Suyono. Wahyu Iman Santoso akan menjadi ketua majelis hakim. Sementara itu, Pejabat Humas PN Jakarta Suratan, Juyamto, menjelaskan Sidang Ferdisambo dan 4 tersangka lainnya dibastikan bakal terbuka secara umum. Sidang akan berlangsung di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, yaitu ruang sidang Umar Seno Aji. Pengadilan bahkan akan menyiapkan beberapa monitor agar masyarakat bisa menyaksikan jalannya persidangan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya